Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak umum yang solid dan sulihah Kaifah halukuh How are you today? Alhamdulillah yamu alami Tak mengharap anak-anak selalu di dalam keadaan baik dan sihat Alhamdulillah yamu alami Bertemu kembali bersama Pak Iwan dalam pelajaran pendidikan agama Islam Sebelum kita memulai pelajaran pendidikan ini Mari kita awali pelajaran pendidikan ini Dengan membaca alhamdulillah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Nah alhamdulillah yang solid dan sulihah Seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran pendidikan ini Pak Iwan akan ajar anak-anak umum melakukan esprit Apakah anak-anak siap? Siap ya? Ikuti Pak Iwan Satu, dua, tiga Satu, satu Allah Tuhan yang satu Dua, dua Allah yang mulia Tiga, tiga Kuatkan iman kita Satu, dua, tiga Hanya Allah semata Yuk ikuti Pak Iwan sekali lagi Satu, dua, tiga Satu, satu Allah Tuhan yang satu Dua, dua Allah yang mulia Tiga, tiga Kuatkan iman kita Satu, dua, tiga Hanya Allah semata Nah anak-anak umum yang solid dan sulihah Pak Iwan terharap Dengan nyanyikan uang tadi Anak-anak semakin yakin Bahwasannya Allah hanya satu Yang Tuhan yang berhubungan sempat Nah anak-anak umum yang solid dan sulihah Selanjutnya silakan anak-anak Menerima pendidikan Pembelajaran dari Pak Iwan Selamat belajar Anak-anak umum yang solid dan sulihah Pada kesempatan hari ini Kita akan belajar tentang Iman kepada Allah Dan Asma'ul Husna Untuk peta konsep materi pada hari ini Yang pertama kita akan membahas Asal-muasal sesuatu Dan dalil Allah itu ada Yang kedua yaitu Bukti adanya Allah SWT Nah anak-anakku yang solid dan sulihah Apakah anak-anak tahu Asal-muasal sesuatu itu Dari mana sesuatu itu ada Seperti halnya Hewan Manusia Planet Atau alam semesta Serta tumbuhan Apakah anak-anak ada yang tahu Ya semua itu Pasti ada penciptanya Siapakah penciptanya Yaitu Allah SWT Lalu selanjutnya Dalil apa yang menunjukkan bahwasannya Allah itu ada Anak-anakku yang solid dan sulihah Dalam surah Al-An'am Ayat 1 Yang bunyinya Alhamdulillahilladzi Halakassamawati wal'ard Wajaladzulumati wal'nur Yang artinya Segala puji bagi Allah Yang telah menciptakan langit dan bumi Dan mengadakan gelap dan terang Dalam ayat Al-An'am Ayat 1 ini Diterangkan bahwasannya Segala puji bagi Allah Yang menciptakan langit dan bumi Dan mengadakan gelap dan terang Disini disebutkan bahwasannya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi Dan mengadakan adanya gelap dan terang Itu artinya Ada wujud Atau ada sesuatu Yang menciptakan langit dan bumi Nah Ia adalah Allah subhanahu wa ta'ala Selanjutnya kita akan membahas Bukti adanya Allah subhanahu wa ta'ala Yang pertama Adanya alam semesta Adanya alam semesta dan makhluk yang beraneka ragam Memberikan kesaksian akan wujud Sang pencipta yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua adanya kalam Allah Adanya firmannya yang kita baca Merupakan bukti atas wujud atau keberadaan Allah Karena sangat mustahil Ada pembicaraan atau kalam Tanpa adanya pembicara Putak kalim Atau adanya ucapan tanpa adanya yang mengucapkan Nah Al-Quran merupakan kalam Allah Sebagai bukti adanya Allah subhanahu wa ta'ala Dan selanjutnya adanya sistem yang teratur Terjamin pada sunnah kauniyah Sunatullah Di dalam penciptaan Pembentukan Pertumbuhan Dan pengembangan bagi seluruh mahluk hidup Yang ada di alam semesta ini Jadi segala apapun yang ada di alam semesta ini Yang sangat teratur Itu tanpa Tidak mungkin Apabila tidak ada Sang pencipta Yaitu adanya Allah subhanahu wa ta'ala Nah anak-anakku yang soli dan soliha Kalau kita sudah mengetahui Bukti dari adanya Allah subhanahu wa ta'ala Adalah dari Apa yang ada yang kita lihat di alam semesta ini Lalu Siapakah yang menciptakan Yang menciptakan adalah Allah subhanahu wa ta'ala Allah maha pencipta Dalam asma'ul husna disebut Al-Khalik Al-Khalik artinya Maha pencipta Nah sekarang saatnya mengerjakan tugas Nah tugas kali ini silahkan anak-anak Melafalkan asma'ul husna Al-Khalik Beserta artinya Lalu rekam suara dan kirim Ke e-learning sekolah teladan Yogyakarta Selamat belajar dan mengerjakan Nah anak-anakku yang soli dan soliha Terima kasih telah menonton video penjaran pada hari ini Selanjutnya silahkan anak-anak Berjalan mandi di rumah Dan jangan lupa menghacatkan tugas Sesuai baik-baik yang diselesaikan Terima kasih telah menonton video dari Pak Iwan Pak Iwan Pabit Akan tetapi Pak Iwan berkisah kepada anak-anak Bukti selalu menjaga kesehatan Menjaga kebersihan serta Terima kasih kepada Bapak Tua Selanjutnya Pak Iwan Pabit Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita lihat semua anak Ibu Dibandu